botol isinya alkohol yang minum gosmi hilang alkohol ini kok umpamanya gosmi ngombe karo pak kasihan to sing mendem malah kasihan to orang kasihan to orang ngombe mendem kok mendem kahanan iya pak nuraya lah gosmi kebal pak given wali nih sementara yang saya lakukan itu siapapun bisa nyontoh sekarang banyak orang-orang yang nyontoh pola-pola saya ngurusi bocah nakal nganteng Jakarta bahkan nganteng Malaysia wanten melu-melu ngurusi bocah nakal yurah popo aku ngomong karo Andre karo Kangmos pulung bocah-bocah wila jatuh labah rasa suwe suwe tiga bulan saja jamah kalau mau ngaji tiga bulan silahkan datang lagi ke pondok malah silaturahmi bayangke pak kolombien jatuhannya kurang tahun telung tahun kita enggak pernah tahu umur kita gini berten saya enggak lasekono da'i anjar-anjaran saya wajah kalau saya penuh setahun dua tahunan deso aku bisa tahu terus kesel aku saya tuh besok tangga satu dapat undangan tentang istana dari dulu saya dapat undangan di istana setiap 1 Agustus untuk isti hosah bersama kiai-kiai sing ratoto ngomongkulo dewi pak karena Pak saya itu orang yang paling sering diundang Pak Jokowi untuk ceramah di hadapan presiden anak muda tangga satu isti hosah lang undang mesin dadak kurang dua minggu sebelumnya wengi Pak praktek mensesnek telepon Gus ini kan terakhir Pak Jokowi jadi presiden mau ikut isti hosah di istana Pak praktek orang yang undang saya itu udah sekian tahun yang lalu ini besok tanggal 1 Agustus ada empat jadwal laksaiki empat jadwal tak cancel aku datang ke istana dipisu-pisui karu wongcile aku mending mau pisui daripada dipisui karu rakyat tak tolak undangan istana demi rakyat seperti Ndai Yeng saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ilaqail A'udhu bilayisamil alimimina shantanirrajim Ya ayyuhaladzina amanuttaqullahu Alhamdulillah 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 Kalau kita melihat itu berarti yang kita ingat-ingat adalah perjuangan kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. Ibu bapak yang saya muliakan. Barang siapa bersandar kepada harta, ia akan miskin. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad hijrah, dia bukan lari. Apalagi takut, apalagi pengecut. Nabi Muhammad s.a.w. hijrah. Hijrah bukan takut, apalagi pengecut. Nabi hijrah bukan karena cari harta, tahta, ataupun wanita. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa Nabi Muhammad semata-mata hijrah karena melaksanakan perintah Allah s.w.t. Maka jenengan tolong hari ini diniatkan dulu luruskan niatnya. Dimanapun jenengan duduk apapun kondisinya mungkin gak kebagian tikar. Tapi coba kita niatkan untuk mengapresiasi hijrahnya Nabi. Anda yang duduk disana, disana mungkin gak kebagian tikar. Yang gak kebagian tikar saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body. Apa itu little body? Sili tiga tel gelebon wedi. Nabi Muhammad sebelum berangkat hijrah, itu diiming-imingi. Muhammad kamu pengen dapet jabatan apa? Mungkin kalau kita yang diiming-imingi pasti tertarik. Buktinya apa? Begitu banyak hari ini orang yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau anggota DPR. Maka hati-hati, kalau ada orang mendadak pengajian, itu jelas jangan-jangan dia nyalak. Kalau ada orang tau-tau ikut naik di atas panggung, jelas tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ada yang di atas panggung ini? Wah ada. Jenengan nyalak? Apa yang pantas kayak gini? Jenengan? Pak Sinten nama ini? Pak Makros. Pak Makros? Insya Allah. Nyalak di Dewan apa, Pak? Maksudnya nyalak. Oh iya. Oh tuan rumah. Kok tuan rumah tua temen ya? Kalau saya ditanya Gus Mirta besok nyoblos siapa? Saya jawab jelas nyoblos istri saya. Nabi Muhammad ditawari ke harta-harta, Pak. Enggak. Nabi Muhammad ditawari harta. Beliau enggak mau. Karena Nabi Muhammad tahu betul, barang siapa bersandar pada harta pasti dia akan miskin. Dikasih emas berlian, beliau menolak. Dikasih kuasa, beliau menolak. Di saat hari ini banyak orang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan harta. Dan pejabat di Indonesia itu lucu, Pak. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi haram, tapi uang korupsi halal. Karena aku AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Wah. Ada polisi lagi. Kok dengarin pengajian ada polisi? Aman matamu, aman. Nah. Sekali lagi saya matur. Kita itu takut, Pak, kalau ada barang haram. Makanan haram. Tapi kita enggak pernah takut dengan penghasilan haram. Contoh, saya pernah ribut gara-gara apa? Pas rame-ramenya ada orang masak rendang babi. Dia dibuli. Saya bilang, salahnya apa? Orang masak rendang babi. Rendang itu kan jenis makanan. Yang bisa direndang itu banyak. Ya daging sapi. Ya tewel. Ya gori. Apalagi yang bisa direndang, Bu. Ayam. Endok. Dan lain-lain. Boleh-boleh saja. Yang enggak boleh itu kalau ada unsur penistaan. Contohnya, kemarin ada selebgram. Makan kriuk babi dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas ada unsur penghinaan. Akhirnya ditangkap sama polisi. Atas jugaan pelanggaran penistaan agama. Namanya siapa? Linamukharjingan. Laksin tua-tua kayaknya orang nge-dui TikTok ya orang ngerti ya. Pak Makrus gak ada TikTok. Buatan. Laya Pak Makrus nge-dui TikTok ya lucu. Masa sudah tua gue yang pargoy. Ah, gak apa. Laksin tua-tua kayak Pak Makrus ini biasanya bukan TikTok. Tapi Facebook. Facebook itu Pak rata-rata usianya matang tua-tua. Kalau Instagram itu di bawahnya. Kalau TikTok generasi Z, generasi milenial. Kalau tua-tua kayak ibu-ibu ini pantasnya Facebook. Kayak kemarin jam 12 malam saya membaca Facebook. Ada jamaah saya, follower saya update status. Janda umur 60 tahun. Apa statusnya? Ada gak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Akhirnya saya jawab, ada mbah. Siapa Gus Israel? Tuh, what? Nah kayak mbak-mbak ini cetok generasi TikTok. Generasi gamunanya. Generasi cuaks. Nabi Muhammad meninggalkan itu semua. Tidak karena harta. Bukan juga karena wanita. Laki-laki lah gudanya mong telut. Tahta. Harta, wanita. Kalau perempuan godaannya juga cuma tiga. Harta, tahta, Gus Miftah. Iya. Ya daripada Pak Makros yang ganteng aku. Bapak-Ibu yang saya melihatkan. Apa bedanya wong lanang atau wong wedo? Bedanya kan satu Pak. Laki-laki itu semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Pengalaman kan aku kaya ini londek goblok. Kok malah pengalaman. Ya jelas. Ngantuk harus ngopi dulu. Ya Allah. Tutupi kopi kaya kubah mejit. Disyukuri alhamdulillah. Yang bisa membuat ah di dunia itu cuma dua. Satu kopi, dua istri. Gila Pak Makros ketemu Bu Joni. Masih punya istri Pak Makros? Masih. Pak Makros itu usianya berapa tau? 57. 57 kok seompong kabah. Ngapain? Mam tebu. Mam tebu. Pak Makros petonin apa Pak Makros? Minggu lagi, minggu paling rebupon. Rebupon. Makros rebupon. Tidak cocok hidup di air. Isok lelep. Hidup di air. Lanjutin kan petonin apa Pak? Pak Sintu nam ini? Kasianto. Ini Pak Lurahi. Oh, Pak Sintu namunnya kaya bengkok tanah. Pak Kasianto oke. Pak Kasianto petonin apa Pak Kasianto? Sabtu Pahing Kasianto. Rolas. Berarti Bu Joni kudu papat Pak. Mereka mungkin papat. Siji Aidetiamuk terus. Apa maksudnya? Lurahi menang ke Bu connais. Mungkin Pak. Sekeshi gagah-gagai luck Kasianto. Ini ngomonglah ketemu Bu Suoni. Kik, kik, kik... Apa ini kalau ini gede. Jika itu gigi. Yavano. Jika tiada, gurunya mbahmu, watengku cilik bro, lah lah, kasihan tau watengnya gede manu ee cilik, gusmu tau watengnya cilik berarti manu ee sepil mbahmu, sepil itu lembak-mbaknya jilapuin langsung, ah aku mau udah nikah dok, ya mudah-mudahan besok suamimu kiai ya rambutnya gondrong, kacamata tongkatan barang siapa bersandar kepada harta pasti dia miskin, maka Nabi Muhammad ketika dibujuk, kamu minta apa Muhammad tak kasih, gak mau hei Muhammad, kamu minta wanita tak kasih, gak mau padahal begitu banyak hari ini, goyah imannya gara-gara tiga hal, harta tahta wanita maka saya bilang Pak Lurah hari ini pengen jadi walinya Allah itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR kenapa? karena semua orang sibuk mencalonkan dirinya sebagai DPR gak ada yang mencalonkan dirinya sebagai walinya Allah, salah satu walinya Allah salah satu walinya Allah tengkat diri ini kusintan Mbah Abdullah Mursad yang besok malam saya haulnya saya pengajian haulnya Mbah Abdullah Mursad kebetulan Mbah Abdullah Mursad itu Mbah saya nomor 11 jadi saya itu masih punya darah ke diri jadi kan rapercaya aku lo hitungi aku hafal pak sampai nomor Mursad Mbah aku lo hafal pada kekasihanto Lurahnya kata mantan reman Pak Lurah Pak Lurah panjang umur ya Allah santunya mati Lurah Kulon itu apa lah Pak Lurah sampai Mbah Kulon nomor sekolah sembah Mursad Mbah Mursad kongisor miftah maulana habibur rahman dua bapak kiai muhammad murodi dua bapak kiai muhammad usman dua bapak kiai boniran dua bapak jalal iman karyonawi madarum kiai ilyas muhammad ini ngopet aja lo tiba kaget aku dulangi miftah kiai murodi kiai usman kiai boniran jalal iman karyonawi madarum ilyas muhammad besari muhammad besari maka kami itu ponrogo wali ini ponrogo Mbah Besari Mbah Muhammad Besari dua bapak kiai anum besari maka kami caruban anum besari dua bapak kiai Abdullah Mursad landeyan landeyan bener ini kumbah kula nomor 11 jadi kula kalian jenengkan ini podo darah-darah ke diri milo rupanya kaya tahu otak-otak Mbah Abdullah Mursad dua bapak lalike makamnya yang belum terdeteksi tapi kula tasik ngerti jenengi Mbah Abdullah Mursad dua bapak namini Raden Demang Raden Demang dua bapak namini Pangeran Demang Pangeran Demang dua bapak namini Panembahan Praworoh dua bapak namini Susuhan Wiras Moro dua bapak namini Sultan Trenggono dua bapak Raden Patah dua bapak Prabu Brawijaya jadi ditunggitung kula nomor mula sengkeng Prabu Brawijaya Prabu Brawijaya ini kondang wengguan rambuti gondrong lati tisane teng meriki ya bandingi Pak Lurah ya aduh kok keting katanya penggemari mintul jadi asli milor rainnya kotak-kotak kayak tahu takwah semua orang berebut harta tahta wanita tapi hijrohnya kanjing Nabi Muhammad s.a.w. beliau terhindar dari fitnahnya harta fitnahnya tahta fitnahnya wanita mungkin yang bertanya begini bu pernah gak dengar istilah bidadara kenapa di surga itu ada bidadari gak ada bidadara ternyata jawabannya sepili kenapa di surga ada bidadari gak ada bidadara bidadari itu pasti untuk laki-laki kenapa karena ujian paling berat laki-laki itu adalah syahwat zuyina linnasi khubus syahwati minan nisa milo wang lanang ujiannya wedok milo napa di surga orang bidadari napa wang wedok koradi wang bidadara ujian wang wedok ini mboten wang lanang tapi ujiannya wang wedok ini harta emas dan berlian milo nyuwan saya wang lanang senengnya wang wedok ayu wang wedok senengnya wang emas berlian wang wedok ini wang lanang gandeng mau dibatin jadi pengen mau ngempet tapi wang lanang lurai ketemu makhrus wah ya Allah ada wang wedok satu lagi apa setengah tua lemu gino gino nah kayak pak lurah ini termasuk kecelili penggemar cewek lemu lemu kalau saya sdsb semok depan semok belakang kalau ibu-ibu disini jelas stnk setengah tua nih kewer kewer ujiannya wang lanang ujiannya wang ayu itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam supaya kalau ada yang cantik saya melirik mata saya tidak kelihatan wah ya kok cuma bayang matamu ini pijit kok ini ini kayak jelak bayang ini ini garangan ya cuk sudah bahaya segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah makah Madinah jangan kamu kesusua karena aku belum selesai nah barang siapa bersandar pada harga dirinya ia akan hina maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah bahwa beliau bersandar hanya kepada Allah milah hijrah satu peristiwa yang ditandai pasrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kepada Allah kalau bersandar kepada dirinya sendiri dia akan hina jangan katakan aku saya lurah eh lurah 6 tahun saya diperpanjang 9 tahun selamat Pak Lurah kenapa Lurah-Lurah minta perpanjangan 9 tahun karena modalnya belum balik dadak demo barang 9 tahun Pak Lurah Pak Lurah ini tahun per tahun jabatan periode pertama apa kedua Pak Lurah oh pertama salah masih berarti Lurah saya yakin Pak Lurah ini baik maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Dayeng tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati barang siapa bersandar kehormatan dirinya pasti akan hina coba anda lihat sekarang pejabat dia bersandar kepada kehormatan dirinya aku pejabat aku menteri eh tau-tau ditangkap sama jaksa agung kasus korupsi 8 triliun korupsi tower telkom namanya BTS jeneng kan tau BTS itu kepanjangannya apa bancaan tower 8 triliun sok-sokan jadi pejabat Lurah cuma 9 tahun jangan macam-macam Pak Lurah kiai samudari Pak Lurah makanya pejabat-pejanom itu dilarang bersandar ke kaca tapi bersandarlah ke orang yang menerima kamu apa adanya jangan bersandar kepada kehormatan dirinya pasti dia akan kecewa kenapa karena yang bisa untuk sandaran itu hanya Allah maka sehebat-hebatnya Nabi Muhammad ketika diperintah oleh Allah Muhammad kamu hijrah ya mangkat Pak disitu kita diajarkan ketaatan bahwa sehebat-hebatnya Nabi Muhammad dia tetap berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya barang siapa bersandar pada akalnya ia akan tersesat otaknya manusia itu terbatas maka otak itu harus diatur dengan hati ini perdebatan panjang saya antara saya dengan Daddy Corbuser ketika berbicara soal agama Daddy Corbuser orang yang selalu menggunakan akal saya yang mengkombinasikan antara hakal dan hati banyak peristiwa akal Pak yang tidak bisa diselesaikan oleh akal harus menggunakan hati contoh ketika memahami keakbaran Allah seperti Israq Mikrod kalau menggunakan akal stres Mekah Palestina itu kalau naik bis 32 jam PP 64 jam ini peristiwa Israq Mikrod Ba'dul Kolil Minal Lail hanya sebagian kecil dari waktu malam berangkatnya habis ngisah agak malam pulangnya sebelum subuh Mekah Palestina naik ke langit sampai Sidrotil Muntaha kalau menggunakan akal bersandarnya kepada akal botak Toyo Daddy Corbuser makanya Daddy Corbuser itu saya ajak umrah saya ajak haji belum mau karena bingung tahalul yang diketok rambut yang mana tapi Alhamdulillah tahun depan dia mau haji dia tahun depan saya ajak haji ayo botak kamu haji siap nah maka ayatnya bunyinya ketika pertama kali Nabi Muhammad menerima ayat ikro bismirobik ikro itu dimensi akal bismirobik itu dimensi hati ikro itu intelektualitas bismirobik itu spiritualitas orang hidup itu tidak boleh hanya menggunakan akal tapi aku juga mengganggu hati bedanya wang lanang karena wang wedok itu satu wang lanang itu terlalu dominan di akal perempuan terlalu dominan di hati milono ponono wang wedok ini aku mengganggu perasaan wang wedok perasaannya lebih peka itulah alasan kenapa wang wedok sering nangis kenapa karena perasaannya lebih sensitif dibandingkan laki laki makanya wang wedok dilamar kalau calanang kalau bapak yang masih takoni perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya kenapa laki-laki kalau menangis ditutup matanya karena laki-laki sadar dosa yang paling besar dari seorang laki-laki berangkat dari mata wang lanang pengajian wang ayu wow mulai ketemu bojo ini wah mantu kan dani codot dilawan laki-laki 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 nangis yang ditutup kenapa cangkem karena perempuan sadar dosa paling besar seorang perempuan berlangkat dari mulut laki-laki laki-laki yang saya curiga orang dayeng lanang nangis yang ditutup mulutnya berarti banci kalau ingin nambah ngamuk di Jakarta gara-gara ada rencana pertemuan LGBT dunia di Jakarta langsung saya ngamuk kenapa berarti ada usaha mengkampanyekan sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah oleh Allah istrinya Nabi Lod ini yang calanang yang sampai seneng ke wang lanang padahal wang lanang seneng sama laki-laki itu yang salah sebenarnya istri karena ketika suami pergi dari rumah pamit istrinya bilang pah awas kalau mainan cewek akhirnya suaminya mainan cowok pah awas mainan cewek kamu pah akhirnya mainan cowok apa pak lora 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 ya manet lho oh tenan kita nabu samsudin lora Saya ingatkan Kan Kanji Nabi sudah ingatkan Kan saya dulu pernah marah sama Deddy Korbuser gara-gara dia podcast Ngundang tokoh LGBT Dari Jerman, namanya Rakil pak Saya marah betul itu, saya belum pernah marah sama Mas Deddy, akhirnya saya datangi Eh kamu dengerin ya Istrinya Nabi Lot Itu dilaknat oleh Allah, padahal dia bukan Pelaku LGBT Tapi dia pendukung LGBT Maka Nabi Muhammad mengatakan apa La anallah man amila amala Kaumilud Allah akan melaknat orang yang Melakukan perbuatan umatnya Nabi Lot, itu Dulangi sampai tiga kali Apa itu LGBT Ele lesbi Lesbi itu kenapa? Wedok Senengkar wedok, aku yomba hatin Kelakkelon piye, masuk kaya dakon Dulek-dulek G ini apa? G Lanang seneng sama lanang Malah hanggar Toeng-toeng-toeng Malah pedang-pedangan Apa ini? Engkol B B itu apa? Biseksual T nya transgender Seperti yang paling viral Adalah kasusnya Dorce Gamalama Gara-gara saya menolak pemakaman Dorce Gamalama sebagai perempuan Karena dia waktu itu berwasiat Pengen dimatikan dalam keadaan perempuan Jadi lah mati pengen diopeni Koyowong wedok Saya menolak Karena Dorce itu aslinya lanang laki-laki Nama aslinya Dor-de-di-yuli-ardi-as-hari Celuane Dorce Nama aslinya itu lho Pasalnya menolak Kenapa Gus? Ya Anasu ya mutu na'ala ma'asu Orang itu akan dimatikan Sebagaimana dia lahir Sebagaimana dia hidup Lanjin dengan lanang kok Masa perempuan Emangnya beda Gus laki-laki sama perempuan? Bedo bro Bedo Lanang sama perempuan Contoh hukum ma'waris warisan Laki-laki sama perempuan Lebih banyak laki-laki Kalau mati Bedo meneh Kain kafan Lebih tebal laki-laki sama perempuan Bu? Perempuan Perempuan itu kain kafannya lebih tebal Dibandingkan laki-laki Maka wahi laki-laki Ingatlah Perempuan itu jangankan masih hidup Sudah mati saja Masih boros Buktinya Kain kafannya lebih tebal Dibandingkan laki Laki Oh pemenang pengajian Pak Makro Sekali ibu-ibu yang ada disitu Alah Dandane Yobedo Delon Pak Makro Sederhana Baju badik siji Kopi haji Sarung siji Bahkan mungkin rasim pakan Malah geraya-geraya Kekek hooh Mbak akun delok bro Coba bandingkan Kero mbak-mbak esik nyanyi Hadro Yus bedo Dandane Yus alise Keto apik Yus lukisan Hidupnya doa Yus sambungan Rai ini roto Yus pupuran Irungnya mancung Yus suntian Khawatir Untunya rapi Yus kawatan Bodi ini Kita duur Yus sandal Jinjitan Susunya Kita gede Yus ganjelan Ngona Waduk gawainnya Bengak-bengak Wong laneng Tuka ngapusi Sang ngapusi Raimu Yus lak Kaya raya ini putih Era umum Kayaknya rayu Papapan karambol Jangan ngeti Papapan karambol Pak Lura Eh Mau sorang ngerti Lura belas Ragaul Nah Maka Bapak Ibu Yang saya muliakan Akal itu Boleh dominan Tapi hati Tetap harus bertanggung jawab Memahami peristiwa Israq Mirot Itu jangan menggunakan Akal Tapi menggunakan Hati Maka barang siapa Bersandar pada akalnya Ia akan tersesat Saya sering matur Apa? Apa bedanya NO Kalau Muhammadiyah Bedanya satu Orang NO Muhammadiyah Orang Muhammadiyah Itu lebih dominan Akalnya Orang NO Lebih dominan Hatinya Maka secara Intelektualitas Mereka luar biasa Karena perguruan Tingginya banyak Profesornya Muhammadiyah Itu jauh lebih banyak Dibandingkan Profesornya Orang NO Ya itu Kita gak boleh ngiri Tapi harus berpacu Supaya bisa mengalahkan Muhammadiyah Muhammadiyah itu Profesornya banyak NO juga banyak Prof Tapi bukan profesor Provokator Tapi lah Masalah hati Wong NO Lebih hebat Spiritualitasnya Dibandingkan Orang Muhammadiyah Milo acara istighosa Mujahadah Dikuluhofilin Sakmituruti Lebih banyak Orang NO Saya sering bilang apa? Lak Wong NO Luhih gede Atini Wong Muhammadiyah Luhih gede Akali Goblok Nggak Kamu tahu Bedanya NO Sama Muhammadiyah Bedanya satu Kalau anaknya Kiai NO Dipanggil Ghost Anaknya Ustadz Muhammadiyah Dipanggil Guys NO Ghost Muhammadiyah Guys Ada NO Ada Muhammadiyah Ada Muslimat Ada Aisyah Ada Aisyah Semua Akur Jaga Ukhuah Indonesia Makmur Rakyatnya Berkah Amin Semua Akur Jaga Ukhuah Indonesia Makmur Rakyatnya Berkah Salatullah Sekali lagi yang lebih keras Bareng-bareng Salatullah Selamat Al-Fatihah 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 Maka gak boleh bersandar kepada Kepada kehormatan diri Dia akan hina Namun barang siapa bersandar pada Allah Sesungguhnya ia tidak akan Pernah miskin Ia tidak akan pernah hina Dia tidak akan pernah sesat Itu pula yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika diperintahkan Untuk meninggalkan kota Mekah Kalau pakai akal Bapak Ibu, kanji Nabi Muhammad Meninggalkan Mekah itu berat Soalnya apa? Mekah itu tempat Kelahiran Tapi kan Nabi Muhammad percaya dengan perintah Allah Tinggalkan Mekah menuju Medina dan kemudian Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Medina yang sangat istimewa Dan menyenangkan Bapak Ibu, bagi yang pernah berangkat Haji atau umroh Coba Anda perhatikan Kira-kira lebih nyaman Tinggal di Mekah atau Medina? Medina Ini Mekah ini aku nopo-nopo serba ke susu Ini menjadi doyak-oyak polisi Askar Torek, Torek, Torek ya ha Torek Torek ini aku mufraat Jamaatnya jadi Aku ngaji kok Torek ini Mufraat artinya jalan Jamaatnya jadi Torek Piro-piro dalan Bahasa Rapi Maksudnya dalan Uyuhyuh dalan Bayi Nah Mas-mas Orang bahaya Wah ngaji kok Orang bahaya Tak orang bahaya Gebuk cangkem Nabi Muhammad Melampah pak Eh Muhammad Budal Budal Dikejutkan dengan kota Medina Kulonulak teman Medina Niku ayem Wongin Niku Semana Orangnya itu Lebih becah Human Pedagang-pedagangnya Niku Ramah Tak tunggu Pokoknya jenengandangi Sosiarah Medina Kenapa? Karena itu merupakan Kota yang kemudian Dijandikan oleh Allah Mengejutkan kanjing Nabi Nah Uang nompot Perintahnya Allah Niku Ojo kudungan gue akal Contoh Nabi Ibrahim Disuruh memotong Lehernya Ismail Kira-kira Kalau Nabi Ibrahim Menggunakan akal Mau gak Motong leher anaknya Bu? Enggak Duh ya anak Kan beleh Goblok teman Tapi Nabi Ibrahim Beliau menerima Perintah Allah Menggunakan hati Tidak menggunakan akal Kalau ini Perintah Allah Pasti ada kebaikan Begitu Dibelih Bismillah Nabi Ibrahim Dikejutkan dengan Seekor domba Dimana-mana Saya sampaikan Ini bukti bahwa Domba itu adalah Hewan terbaik Bukti ini apa? Guluni Ismail diganti Dengan domba Kalau memang Hewan terbaik Itu unta Begitu dibelih Harusnya diganti Dengan unta Kalau memang sapi Tentunya diganti Dengan leher sapi Tapi Allah Menggantikan Dengan leher Domba Saya ingin ya Pak Politik dagang Sebenarnya Yang banyak Mengandung Madorot penyakit Itu bukan Daging kambing Tapi sapi Dimana Awal mula Orang Indonesia Menganggap Kambing itu Banyak penyakit Seperti darah tinggi Itu politik dagang Belanda Belanda pengen Memasukkan sapi Ke Indonesia Politik dagang Kemudian mereka Menyebutkan Kalau daging kambing Itu banyak penyakit Supaya apa? Gelemangan Daging Sapi Buktinya Habib Lutfi Usianya 76 tahun Sampai hari ini Masih makan Daging kambing Dan beliau Gak punya asam urat Gak punya kolesterol Gak punya darah Darah tinggi Darah tinggi Itu Pak Lurah Makan sate Neng warung Begitu rambung Mangan Kon bayar Darah tinggi Daging kambing Daging kambing itu Penyakitnya Cuma satu Emah Jadi habis makan Daging kambing Langsung teriak Mamah Mamah Lah Oh no Pak Makhrus Ini politik dagang Sebenarnya Daging yang Paling disukai Oleh kanjing Nabi Adalah Daging Kambing Kanjing Nabi itu Kalau makan Daging kambing Daging biasanya Kaki depan Bagian kanan Setelah diperiksa Sama medis Ternyata apa Rahasianya Pak Daging Kaki depan Bagian kanan Yang paling rendah Kolesterol Tapi itu Bisa lakukan Kalau motong Kambing Sendiri Laaki Disukuh Datak Takon Ini kaki Ngare Bagian Ya Gebung Dasmu Kalau saya Paling favorit Daging kambing Tapi saya Menghindari Kalau kambing Itu memang Jerwan Jerwan itu Gak bagus Apalagi Jerwannya Usus Itu gak Bagus Langsung Nyambung Utaknya Telek Gusdur Itu Kila Wakola Kenapa Beliau itu Kena Setruk Tiga Kali Karena Beliau itu Termasuk Berlebihan Ketika Dahar Konsumsi Jerwan Makanya Dan Tapi Gusdur Itu keajaiban Dunia Pak Setruk Tiga Kali Masih Bertahan Hidup Itu Gusdur Setruk Gaknya Sekali Tiga Kali Apa Bedanya Setruk Orang Jakarta Sama Orang Kediri Bedanya Satu Kalau Orang Jakarta Itu Setruk Diakibatkan Karena Adanya Ketidak Seimbangan Antara Setruk Gaji Dan Setruk Belanja Tapi Kalau Orang Deyeng Setruk Itu Penyakit Yang Diakibatkan Gara-gara Senyum Yang Tidak Seimbang Senyum Seimbang Itu Kekiri Dua Senti Kekanan Dua Senti Orang Setruk Senyum Hanya Kekiri Gak Ada Yang Kekanan Tolong Bah Mahrus Dicontohkan Amoh Amoh Jadi Daging Terbaik Dikejutkan Dengan Seekor Dumba Ibuna Ismail Namanya Sinten Ngaji Ya Tocok Malah Orang Kenalan Ibuna Nabi Ismail Itu Namanya Hajar Begitu Sarah Itu Cemburu Sama Hajar Hajar Kali Ismail Itu Ditinggalkan Di Pegunungan Sehingga Lari Kesana Kemari Baru Setelah Putaran Ketujuh Menemukan Sumur Yang Kemudian Kita Kenal Dengan Sumur Zam Zam Ini Menunjukkan Apa Ketaatan Seorang Sarah Dan Ismail Kemudian Allah Memberikan Kejutan Kepada Sarah Dengan Sumur Zam Yang Airnya Diminum Oleh Orang Sedunia Tidak Pernah Habis Munculnya Air Zam Menunjukkan Apa Bahwa Ketaatan Itu Akan Dibalas Oleh Allah Dengan Sesuatu Yang Besar Misalnya Rumah 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 Tangga Kok Rumah Tangga Ini Tidak Pernah Dapat Kejutan Besar Itu Mergo Weng 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 Weda Orang Glemanut Weng Lanang Orang Pantas Dinut Lanang Egonya Duor Weda Egonya Juga Tinggi Tapi Menang-menangan Pie-pie Tetap Menang Weng Weda Bola Balik Kalau Contoh Judul Film Judul Film Meden Kau Kabah Judul Tentang Weng Weda Delaan Nyirorokidul Weda Cewek Nyirorokidul Cewek Nyiblorong Cewek Nini Pelet Cewek Nenek Sihir Cewek Mak Lampir Cewek Sopemeneh Wewe Gombel Cewek Susana Cewek Kuntilana Cewek Suster Ngesot Cewek Sundel Bolong Cewek Kesimpulannya Apa? Kesimpulannya Sudah Jelas Makhluk Yang Paling Horor Dan Menakutkan Dan Paling Mengerikan Di Muka Bumi Adalah Cewek Biasanya Jilbap Pink Yang Jilbap Hitam Insyaallah Lebih parah Tapi Tapi Sebaliknya Judul Film Yang lucu Lucu Lanang Ipin Lanang Spongebob Lanang Tom and Jerry Lanang Dono Kasino Indro Lanang Popeye Lanang Sekubidu Lanang Kesimpulannya Apa? Makhluk Yang paling Menghibur Dan Selalu Menjadi Korban Adalah Lanang Gusmita Lanang Ya aku Lanang Padahal Banci Delok Mbah Mbah Anu Aku pengajian Rosamad Demerono Mumat Aku Ya Allah Saluh Al-Nabi Muhammad Nah Ketaatan Ketaatan Itulah Yang kemudian Perlu kita Contoh Bapak Ibu Semangat Hijrah Dia semangat Taat Itulah Alasan Kenapa Sayyidina Usman Bin Afan Mudah-mudahan Orang Dayang Semuanya Kaya-kaya Usman Sampai Hari ini Usman Bin Afan Itu masih Punya Rekening Rekening Atas nama Usman Bin Afan Setiap Tahun Melahirkan Rekening Itu 60 Juta Real Itu Dari Mana Dulu Ketika Sahabat Usman Membeli Kebun Yang ada Airnya Sampai Sekarang Kebun Itu Dijadikan Hotel Disewakan Untuk Jamaah Haji Dan Umroh Orangnya Sudah Meninggal Setiap Tahun Masih Bisa Nyumbang 60 Juta Real Ini Namanya Sodakoh Jariah Samanya Cili-cilian Saya cerita Saya itu Pakai Tongkat Bukan Gaya-gayaan Ini Warisan Dari Almarhum Ki Entus Susmono Kalau Bapak-bapak Pasti Tau lah Dalang Terkenal Dari Tegal Bupati Tegal Sebulan Sebelum Beliau Meninggal Saya Dikasih Tongkat Karena Waktu itu Saya Sakit Saya Pengajian Peresmian Medjid Bersama Habib Lutfi Ditegal Saya Dikasih Tongkat Sebulan Kemudian Ki Entus Meninggal Dunia Kenapa Tongkat Ini Saya Bawa Selain Untuk Saya Bersandar Tongkat Ini Saya Berharap Kalau Pengajian Saya Ada Pahalanya Mudah-mudahan Ki Entus Susmono Dapat Jariahnya Itu Saja Niatnya Nomeloro Tongkat Fungsi Ngegebuk Cangkem Cerewet Kayak Cah Gui Mau Milo Pak Lurah Kalau Pengen Mendapatkan Jariah Dari Gus Minta Ayo Ngasih Apa Gitu Pak Lurah Dibutuhkan Ketaatan Contoh Lagi Masih Ingat Nabi Yang Membelah Lautan Menjadi Dalan Nabi Musa Itu Buah Taatnya Indah Dimenangkan Dari Fir'on Kalau Nabi Musa Menerima Perintah Allah Itu Menggunakan Akal Orang Mungkin Wani Bapak Ibu Kenapa Musa Itu Kan Hanya Anak Angkatnya Fir'on Dalil Ini Kalau Kita Ngomong Kemerdekaan Ini Kan Ada Tema Kemerdekaan Dalil Nabi Musa Itu Menunjukkan Bahwa Orang Islam Itu Boleh Menerima Sodakoh Dari Non Islam Non Islam Juga Boleh Menerima Sodakoh Dari Orang Islam Buktinya Tumbuh Kembangnya Darah Dagingnya Musa Itu Dari Seorang Fir'on Berarti Kok Onowong Eh Pak Mahrus Sampai Pengajian Saya Orang Non Islam Boleh Saya Bantu Jawabannya Boleh Nabi Musa Pun Itu Mengkonsumsi Makanan Yang Diberikan Oleh Fir'on Dari Bayi Sampai Dewasa Kemudian Diperintahkan Perang Ini Kan Anak Angkat Bermula Dari Bisikan Samsudin Eh kok Samsudin Dukon Kepada Fir'on Kok Dari Samsudin Oh Tenan Mau kemana Mbak Nguyuh Ya Allah Mbak Pengajian Karugus Malah Nguyuh Nguyuh Kok Berjamaah Apa Cewo Cewo An Saya Beram Lundo Jadi Nggak Tentu Ceritaan Ini Pokoknya Ngomong Taat Soalnya Kita Ngomong Spirit Hijrah Woro Woro Atas Bisikan Dukunnya Fir'on Maka Barang Siapa Melahirkan Bayi Laki-laki Harus Dibunuh Kenapa Alasannya Kalau Bayi Itu Tumbuh Kembang Menjadi Dewasa Maka Akan Menjadi Kompetitor Dan Musuh Bagi Fir'on Kan Ngotan Undang-undang Wong Dong Lahir Cengir Aman Pokoknya Begitu Ada Lahir Titit Apa Tutut Titit Selamat Eh Tutut Selamat Titit Paten Titit Batangan Tutut Mangkoan Begitu Lahir Cengir Tutut Aman Lahir Hasianto Maten Ini Mbok Nabi Musa Begitu Melahirkan Cengir Lanang Titit Wess Bingung Terancam Dibunuh Sama Fir'on Kalau Sampai Ketauan Maka Kemudian Ibunya Nabi Musa Menaruh Musa Di atas Keranjang Keranjang Ini Kemudian Dihanyutkan Di sungai Dikenter Sedelalah Bayi Musa Ini Berikut Keranjang Mendarat Di belakang Kerajaannya Fir'on Siapa Yang Menemu Keranjang Itu Istrinya Fir'on Namanya Siapa Siti Asiyah Asiyah Itu Solehah Fir'on Itu Laknatullah Aleh Ternyata Siti Asiyah Nuku Pak Wali Sepanjang Dia Menikah Dengan Fir'on Tidak Pernah Dikeloni Sama Fir'on Soalnya Apa Setiap Malam Ketika Siti Asiyah Mau Dikeloni Sama Fir'on Allah Menggantikan Jasadnya Siti Aisyah Dengan Setan Yang Wujudnya Seperti Siti Asiyah Jadi Rahasia Siti Asiyah Tidak pernah Pak Dikumpuli Sama Fir'on Allah Tidak Rela Pak Wali Dan Kekasihnya Dikeloni Sama Orang Yang Ngaku Tuhan Yang Dikeloni Sama Fir'on Itu Setan Yang Membo Membo Wujudnya Kayak Siti Asiyah Bayi Ini Digawa Siti Asiyah Kedalam Kerajaan Ketemu Sama Fir'on Tako Nih Asiyah Kuis Obo Bayi Kamu Dapat Dari Mana Nemu Dari Sungai Titit Apa Tutut Titit Fir'on Langsung Bunuh Dikebuk Nih Asiyah Matur Nanti Dulu Mas Fir'on Jangan Buru-buru Kamu Bunuh Tapi Ini Sudah Menjadi Keputusanku Bayi Lahir Laki-laki Harus Dibunuh Siti Asiyah Matur Asiyah Gak Bisa Mas On Kan Fir'on Raiso Mas On Yang Kamu Bunuh Itu Bayi Yang Kamu Cari Ini Bayinya Tidak Kamu Cari Tapi Datang Sendiri Jangan Kamu Bunuh Delalah Bu Fir'on Manut Sama Siti Asiyah Yaudah Gak tak Bunuh Manut Sak Galak-galai Fir'on Maka Sejarah Mencatat Sejak Saat Itulah Suami Takut Sama Istri Gara-gara Fir'on Kalah-karu Siti Asiyah Milo Sak Galak-galai Pak Lurah Tetep Kalah Karo Bojone Pak Lurah Tidak Kantor Kaya Macan Ketemu Bojone Ngomah Kaya Kucing Macan Dadi Kucing Ya Hiki Wangi Apa Rumah Sani Kiyai Orang Sak Pinter-pinter Kiyai Diketak Bojone Goblok Dada Mengkerap Sak Manu 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 Sehingga Cerita Begitu Nabi Musa Tumbuh Dan Berkembang Datang Perintah Allah Musa Kui Fir'on Ngaku Tuhan Kamu Perangi Dia Raja Dholim Itu Kalau Pak Akal Gak Berani Pasukannya Kalah Bondone Kalah Semuanya Kalah Tapi Nabi Musa Menggunakan Hati Kalau Ini Perintah Allah Pasti Ada Kebaikan Perang Seperti Perang Broto Yuda Kaya Mayangi Kira-kira Gus Minta Kaya Sapa Pak Lurah Lagi Pak Lurah Malah Gatuh Kocor Lurah Gatuh Kocor Gagal Total Kok Kocor Lurah Kulagi Jadi Gus Ini Gus Gus Robet Lagus Robet Dicelue Ngawur Gus Robet Petro Gila Woy Ula Nguyoni Aku Tapi Ula Nguyoni Gus Robet Ngawur Woy Woy Sembrono Aku Tapi Kerasi Gus Robet Sembrono Ngawur Petro Cocote Woy Mulih Raso Ngaceng Sembrono Gus Robet Woy Gini Lak Woy Koy Aku Sembron Ini Rap Opo Kan Aku Cah Gaul Tapi Wali Wali Woy Woy Top Nih Gini Sembron Gini Gus Robet Petro Lurah Lurah Koy Buta Cakil Lak Koy Koy Kresno Duit Senjata Kalo Cokro Lurah Minimal Koy Anoman Anoman Nopong Awak Mengerti Tokoh Wayang Yang Gak Pernah Nyusu Sama Ibunya Oh No Buta Cakil Buta Cakil Nyusun Cangkemengin Nih Kok Nyusun Mbok Semar 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 Petro Bagong Itu Cakil Dari Bahasa Arab Samir Fatruk Mabaho Eh Fatruk Samir Mabaho Maka Tinggal Karena Yang Buruk Samir Terus Karena Mabaho Apa-apa Yang Baik Jadi Petro Semar Bagong Ini Bahasa Arab Perang Dangdeng Dangdeng Pertanyaan Saya Musa Perang Melawan Fir'on Menang Apa Kalah Menang Apa Kalah Sebener Cangkeme Cahkai Kalah Buktinya Apa Melayu Kalau Menang Ngapain Lari Kalah Begitu Lari Perang Sama Fir'on Kalah Melayu Pinggir Segoro Pilihannya Cuman Dua Balik Dibunuh Sama Fir'on Bablas Nyemplung Lautan Begitu Mereka Berhadapan Panyuan Sewu Umpamane Ini Fir'on Ini Musa Ini Lautan Apa Yang Membedakan Antara Musa Dengan Fir'on Bedone Satu Sehebat 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 Hebatnya Fir'on Dia Merasa Dirinya Tuhan Sementara Selemah Lemahnya Musa Di Dalam Hatinya Ada Tuhan Akhirnya Siapa Yang Dimenangkan Oleh Tuhan Bukan Dia Yang Merasa Dirinya Tuhan Tetapi Yang Merasa Di Dalam Hatinya Ada Tuhan Akhirnya Nabi Musa Dikejutkan Dengan Lautan Yang Bisa Terbelah Dengan Tongkat Yang Ada Di Tangannya Derda Di Dalam Ini Menunjukkan Apa Orang Itu Kalau Taat Pasti Berbuah Manis Dia Kok Mawon Lagi Tain Itu Mohon Maaf Hidupnya Kok Kadang Kadang Belum Manis Mungkin Belum Taat Pak Polisi Taat Manis Orang Taat Bintang Loro Eksekusi Mati Sambu Tembak Banser Taat Karo Kiyah Yalah Tenan Lih Nyatanya Kamu Gak Punya Gaji Bojum Ya Meteng Anak Epapat Ya Sekolah Kabeh Ya Allah Janganlah Kamu Mati Dalam Keadaan Jumblu Karena Jumblu Itu Status Mohon Makanya Dajal Itu Status Jumblu Jadi Kalau Kamu Mati Dalam Keadaan Jumblu Saya Curiga Jangan Jangan Kamu Cucunya Dajal Nah Taat Kedapri Pun Ayo Selawatan Di Ayo Kerja 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 Ramong Dular HP Kerja Tidak 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 Men Minta lagu Apa Ngomong Jaluk Mupi Miring opon jengke kabeh podo wai marah ayo le tangan taknya tegan, kopi ini suwangit kok ya tak syukuri ayo mbak nyanyi mbak do le, ayo nyanyi lagunya apa apa le, lagunya le aku jelok dangdu tak selawatan gaul tidik ini mesti pendukungnya happy asmara iya lucu deni rabi karo bela cerewet kabeh, ya rapapa mbak kan pacarannya kali happy asmara sehingga jamin sopoh wang pacaran ki iso rabi gini apa mbak ten kulon ku dadi saksi pacarannya deni karo happy biar nak caloro niku padu niku niku nyuwan sewa salah satu seng tengah niku kulon kulon niku sudah mau mencoba menjodoh-jodohkan antara mas deni sama mbak happy ya deningnya ora jodoh ya tetep ora iso saat niki mas deni sudah rabi ya mbak happy mesti nduwe jodoh dewe deni nih ora popo happy nih ora popo wang dayeng cerewet kok pacarannya sama happy nikahnya sama bela aku bingung mau mengucapkan happy wedding apa bela sungka wah canggam gila ini biar tau wang gini gini gua pak wang jawa sing lakoni adem ayem sing nyawang katean biasa nih jilibabe ireng apa duk lagu nih oh iya woy sampai aja nyanyi janda dalam kolam mati cengep-cengep janda dalam kolam bila ingin melihat janda karo kasihan toh ayo janda dalam kolam niki musiknya jilin kenapa niki ayem tri apa uang gaya apa duk insan mas sama generasi tiga insan mas sama generasi tiga generasi duanya dimana wantonnya generasi tiga langsung telur kamu mau gak jadi istri ketiganya pak kasihan woy neng orono woy neng orono woy neng orono woy neng orono nah kaya santri ku jik bujang kaya iya si kocomoto langsung ingin iya santri wendul tak labar kaya woy rabisa ikis kaya mas kawin aku is cewek itu kalau menerima mas kawin seneng pak tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh cewek apa? mas kawin lagi yuk janda dalam kolam eh apa? ikan dalam kolam ikan dalam kolam ayo bumbung CRKTV kita kena raimu api oh rong bila ingin melihat ikan si 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 jikupmu kurang dur canggamu falos rapena ala 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 iii nii 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 rapena sing pas tarik nafas satu jam baru dikeluarkan bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya semening kaca semening kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda darah lincah bila ingin melihat ikan di dalam kolam di dalam kolam jangan jangan lantai lu jangan lantikanku jangan lantikanku jangan lantikanku Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Berarti Jangan lupa like, share Kauam itu tidak hanya menjadi imam Tapi menjadi orang yang patut Untuk dipandang sama istri Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jumlahnya Itu benar Benar-benar Miskin Manusia Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Bersama Kiai-Kiai, karena saya itu orang yang paling sering diundang Pak Jokowi untuk ceramah di hadapan presiden anak muda. Tanggal satu istihosa, ngundang mesin dadak kurang dua minggu sebelumnya. Ini Pak Praktik, ini kan terakhir Pak Jokowi jadi presiden. Ikut istihosa di istana. Pak Praktik, orang yang ngundang saya itu udah sekian tahun yang lalu. Ini besok tanggal 1 Agustus, ada empat jadwal. Laksa iki empat jadwal tak cancel, aku datang ke istana dibisuh-pisuhi karu wong cile. Aku mending mau pisuhi daripada dibisuhi karu rakyat. Tak tolak undangan istana demi rakyat seperti undayeng, saudara-saudara. Saya ngamploh pera jelas kaya mahrus. Disyukuri, Alhamdulillah. Kayak cangkemmnya sopok, tak usah. Bancar bisa gak cangkemmnya diamankan gitu. Ya, rakyatnya ya. Kalo, muntun-muntun kalo jadwal. Kalo jadwal doa-doa kular agenem. Faktor kesehatan, faktor tua. Kaya wingi Pak Prabowo, tindak ngain kulo gus, bantu saya, besok jadi Menteri Agama. Moh. Aku jadi Menteri Agama, saya seneng nurai kasihan toh. Ngundang aku orang ngamploh. Kan Menteri Agama. Saya gak mau Pak, alasannya bukan itu. Karena kalo saya jadi Menteri Agama, itu mengurangi jadwal ngaji saya dengan jamaah. Mesti kulo sibuk ngurusi Kementerian Agama. Ula tawani menekus, nyaran gubernur. Saya biayai. Orapantes gubernur. Muntun warjawa timur. Mifteh mo. Orapantes lah. Lurah deyeng kasihan toh. Hanya jauh. Amoh. Amoh. Sabar jum. Sabar sum. Bahasa-bahasa. Kediri kok kasing viral loh Pak? Kok keti ngaku? Kok kediri? Kediri gak apa menekupamannya? Kemben bercasing supir truk ya Pak. Hanya. Info-info. Info-info. Ayo ke diri. Saya gak apa-apa viral loh Pak. Nyanyi salah gue viral. Gitu sulit. Lupakan sulit viral. Mengomong cuak viral. Kamu nanya viral. Tak ajarin. Pak Lurah sesuahnya ngalam kubur. Takau ini karo malaikat. Eh kasihan toh. Manrob buka jawaban. Kamu nanya. Malekatnya jengkel giepuk kasihan toh. Tidak kasihan toh ngelundung. Malekatnya mengatau ganjel toh. Oh iya kasihan toh ya toh ya pas ini. I love you full Pak kasihan toh. Oh rakok lirunggon. Kasian toh langsung bisik-bisik karo Pak Kiyai sampingi. Pak Kiyai apa? Salah ngundang da'i. Ini nurah tau ini. Ini nurah tau ini. Lurah kandi. Ini nurah. Mbak ngundang dewe. Lurah numpang. Lurah embatin. Danco. Danco ini. Ini nurah. Salaman Tak kaya jahat Tahun rong Tolong buluh ya Masih pensi Saluh ala Nabi Muhammad Nah Atiullah Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Dengan peristiwa hijrah Melayuun saya boleh Coba kita belajar Dari Saidina Usman bin Affan Yang tadi saya sampaikan Hijrahnya kan Anjing Nabi memang berpindah fisik Kalau kita orang kediri Tidak harus berpindah fisik Tapi minimal meninggal Bisa membedakan Mana yang hak Mana yang batil Nah Kediri itu kan Banyak makamnya wali Ati itu kadang-kadang Gak bisa membedakan yang hak Dengan yang batil Karena hatinya terlalu keras Untuk melunakkan hati Itu salah satu caranya Dengan ziaroh kubur Pak Lurah Kediri itu banyak Gudangnya wali Onoseh wasil Setono gedung Cerita kulombian viral Ini ku ngerti Ngomongnya kediri Kulombian Dere Haulnya Gusmi Haulnya Gusmi Itu kan masing-nganak Berbeda-beda Kalau haul yang dilakukan Oleh Gusrobet Biasanya diidul adha Hari kedua Atau hari ketiga Idul adha Gini apa-apa Kayak kemarin itu Saya ini ku Bian biasa Teko Haulnya Gusmi Yang dibuat Oleh Gusrobet Agus Tijani Robert Saifun Nawas Ini ku nama komplet Gusrobet Anak ketiga Dari Gusmi Ini ku nyewon Saya dari Gusrobet ini Tidur di hotel Grand Surya Besok paginya Saya ziaroh Makam Setono Gedong Sehwasil Yang kilawakola Sehwasil Ini merupakan Gurunya Brawi Joryo Nah Dari sini Saya berangkat Ke Bali Sekuloh ini ku Kau le Gusrobet Kau le Gusmi Itu hari Selasa Kalau gak salah Rebu Saya ngaji di Ponorogo Mediun Kemis Saya terbang ke Bali Pengajian bersama Mbak-mbak Klub Malam Di Bali Lasing viral itu Pengajian ini Yang di Bali itu Padahal saya ngaji Di klub malam itu Waktu itu sudah 15 tahun Dilokalisasi 17 tahun Bersama para mbak-mbak Penjual keroto Apa itu keroto? Pakan Mano Mano iso po Kasian Tuh Dari sejarah Pak saya itu Iso viral Bian tahun Rongewolo Kuyusong Kau kediri Mergo saya Mengidolakan Gusmi Jadi kalau saya itu Gak malu Gus Mengidolakan siapa? Gusmi Saya dulu Sering kirim Fatihah kepada Gusmi Saya membuat Dikrul Hovilin Malam Ahad Pahing Itu ya Dikrul Hovilin Gusmi Yang merupakan Mursyid tunggal Dikrul Hovilin Mungkin apa mbak-mbak Niku wali Laku Laku Saya Laku Gengsi Mengakui Gede Aku nyontokai Isin Pak Kalau saya gak malu Tapi dulu saya marah Sama Jawa Post Group Gara-gara apa? Nulis Dulusan Dulu Gusmi Sekarang Gusmiftah Saya bilang Beda Gusmi itu wali Wali Botol Isini alkohol Yang minum Gusmi Hilang Alkohol ini Kok Om Pemane Gusmi Ngombe Karo Pak Kasianto Sing Mendem Malah Kasianto Oh Kasianto Ngombe Mendem Kok Mendem Kahanan Ya Pak Nuraya Lagos Mi Kebal Sementara Yang saya lakukan Itu siapapun Bisa nyontok Sekarang Banyak orang-orang Yang nyontok Pola-pola Saya Ngurusi Bocah nakal Jakarta Bahkan Malaysia Melu-melu Ngurusi Bocah nakal Artinya apa Bahwa Kemudian Taat itu Berbuat Manis Kulo nyontok Bentuk Ketaatannya Gusmi Gusmi itu Ceramah Di klub malam Gak perlu Ceramah Hanya menunjukkan Wira-wira Tengkelap malam Orang melihat Akhlak Gusmi Kalau saya Harus Ceramah Gusmi itu Kan bukan Ahli Ceramah Tapi Karomah Di Kelap malam Mbak-mbak Lokalisasi Delok Gusmi Ini Kumbutan Ceramah Tapi Orang melihat Akhlaknya Gusmi Langsung Berubah Satu Kalimat Yang saya Pegang Dari Gusmi Terakhir Menjam Setengah Loro Kerasa Protes Tetap Buka HP Barang Pak Marus Ndila HP Ndila Ndila HP Ndila 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 HP Ndila Kros Ndila Ini Bahasanya Gusmi Ndila Ndila Soal Nakal Gusmi Mengatakan Apa Pandanglah Orang lain Dengan Kacamata Hakikat Pandanglah Diri Sendiri Dengan Kacamata Syariat Pandanglah Orang lain Dengan Kacamata Hakikat Sehingga Kita Tidak Gampang Memponis Menyalahkan Dan Menghakimi Orang Lain Tapi Pandanglah Diri Sendiri Dengan Kacamata Syariat Supaya Supaya Kita Lebih Hati Hati Dan Waspada Kalau Ada Orang Jelek Jangan Dijelek Jelekan Tapi Jenengan Doakan Karena Kamu Jelekan Tidak Pernah Mengubah Kejelekan Mereka Tetapi Ketika Kamu Doakan Bisa Jadi Doamu Menjadi Wasilah Hidayah Bagi Mereka Karena Surga Dan Neraka Allah Ciptakan Untuk Ahli Maksiat Surga Allah Ciptakan Untuk Ahli Maksiat Yang Mau Bertobat Neraka Allah Ciptakan Untuk Ahli Maksiat Yang Tidak Mau Bertobat Uang Tobat Diawali So Paham Kepada Taat Insyaallah Tobat Ditompoh Insyaallah Selamat Amin Allahumma Amin Sudah jam Setengah Tiga Pengajian Selesai Salaman Pak Marus Eh Nurah Tonggo Salaman Ngundang Kasihan Tau Dimaafkan Insyaallah Saya yakin Pak Kasihan Tau orang baik Amin Maka saya berwasiat Tolong Pak Kasihan Tau jangan Dikubur Sebelum mati Alhamdulillah Makasih Pak Kasihan Hasbi Robi Pengtikon Dunggu Bareng-bareng Hasbi Robi Jalallahu Jalallahu Ma Fii Kalbi Ghayrullahu Nur Muhammad Sallallahu Lailaha Hasbi Rabbi Rabbi Jalallahu Jalallahu Maha Fii Kalbi Ghayrullahu Nour Muhammad Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.